Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Buat teman-teman dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat Cuacanya lagi gak baik ya Parah ini kayak kak tudcaw Apa tuh? Kacang Kayak dari panas, hujan, emang peralian ya? Iya, transisi Jadi tetap harus Jaga kesehatan, tetap semangat Iya, banyak minum vitamin Oke Di video podcast kali ini Di video indoor Kami, gue Bangkit dan Januar Bgen Yes, akan membahas Suatu topik yang Kami rasa ini perlu banget diangkat Menarik dan sangat penting Ini tentang peredaran oli palsu Karena di bulan Juni lalu ya Gudang produksi oli palsu Digerebok sama polisi Betul, di Gresik, Sidoarjo ya, Jawa Timur Di daerah Gresik, Jawa Timur itu Terus diselidiki Hasilnya itu Omsetnya mencapai 20 miliar per bulan Ya, ini berarti sesuai dengan Gajinya begeng Sebulan di Oto.com Amin 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 Tapi gokil lah, emang semua barang-barang tuh Ada aja yang dipalesuin ya Termasuk dengan oli Apalagi memang Produksi ataupun Penggunaan sepeda motor Di Indonesia tuh memang Gila banget ya Banyak dan ini memang jadi Ladang yang Mungkin Oknum Pikir jadi cuan Cuan gede lah ini ya Dosa jahat sebenernya Parah ini Dosa dan jahat ya Dosa dan jahat Emang dosa dan jahat tuh emang selalu berdekatan Terus gimana geng? Ya, untuk kali ini Kita akan membahas Tentang peredaran oli palsu Ini Gak cuman satu dua brand Tapi buanyak brand Kembali lagi tadi yang Digerbek di daerah Gresik dan Sidoarjo itu Berbagai brand ternyata Dan pabrikan-pabrikan besar Sebelum membahas lebih jauh Kita mau kasih Tayangan video Sebelum kita membahas Pembahasan Peredaran oli palsu Check this out Sudara sebuah gudang Yang dijadikan tempat penyimpanan Dan pabrik oli palsu Digerbek di Tangerang, Banten Ribuan drum Dan ratusan ribu botol oli palsu Siap edar dengan nilai 16,5 miliar rupiah Disita petugas Sebuah gudang yang dijadikan Tempat produksi oli ilegal Di kawasan pergudangan Di Gang Ambon Kelurahan Rogtog Kecamatan Pinang Kota Tangerang, Banten Digerbek petugas gabungan Dari Kementerian Perdagangan TNI dan Polri Senin Siang Nah itu teman-teman tadi Betapa mengerikannya Penggunaan oli palsu Di sepeda motor Bisa kubilang ini Oli jahat Oli jahat Oli apa ini kan Tapi memang Oli palsu ini Tidak berdampak langsung ya Tidak bisa dimasakkan langsung Oleh penggunaan sepeda motor itu Jangka panjang Jadi ketika Lo pada pake oli palsu Yang mungkin gak tau gitu ya Tapi gak akan mungkin Kerasa 2-3 bulan Mungkin nanti setelah Setahun, 2 tahun gitu Efeknya akan baru berasa Nah untuk membuktikannya Tim kita nih Sudah melakukan investigasi Sudah membeli Sample oli Sebanyak 5 botol Ada itu? Ada mana? Mana? Ada Tolong tampilkan Nah ini dia Emang keren ya Bagaimana ini Selain jadi wartawan otomotif Tapi emang ada Side job sebagai Pesulang Tapi kontennya Agak-agak Old school banget Ini sebenarnya Editan enak SD juga bisa Ya tapi kan Setidaknya Gue ingin membuktikan Di depan kita sudah ada Berapa nih? 5 ya? Ini 5 sampel Yang dibeli secara random Tim kita tuh belinya Di kawasan Jakarta Pusat Dan Jakarta Barat 1, 2, 3 Ini 2 online Ini 3 offline Oke Ini udah gue tuang ke Botol gelas bening Gue tuang semua Warnanya tuh semua sama Ini kalau misalkan NET FISIC Secara langsung Ini semua 55 nya ini Olinya sama Warnanya Plus juga Kekentelannya sama Jadi gak ada yang encer banget Gak ada yang kentel batin Ini sama dari 5 Sample oli ini Iya kalau dilihat dari isinya Ini kita gak bisa ngejudge Ini asli atau palsu Ini sulit banget Ini terindikasi segala macem Ini sulit banget Untuk membedakan Dimana yang terindikasi Tidak asli dan asli Gitu ya Betul Dan liat di kemasan juga Ini susah buat dibedain sih Karena emang Sama ya cetakan dari sini Lalu juga ada emboss Yamalup di sini Sama Pluk Iya kan Mirip Terus juga ada keterangan informasi Untuk sepeda motor Termasuk dengan Susah bedain ya Susah sama ini Nah ini Kita kan dilihat dari kemasannya juga Kita gak bisa bedain ya Kalau orang awam Dateng misalkan Buru-buru ke toko Bengkel Pengger jalan Beli Akan terkecoh Dan kenapa nih Kita pilih Yamalup Karena memang Penggunaan populasi sepeda motor Yamaha Khususnya metik ya Cukup banyak Cukup banyak Dan memang Ini jadi ladang Cuan Cuan Para-para Menjahat gitu Kacau ini Nah Gimana Masyarakat di luar sana Apakah mereka tahu Maraknya peredaran Oli palsu ini Dan Tim kita di lapangan Sudah ada putra Yang ingin Memancari beberapa Pengguna sepeda motor Ya Di luar sana Pengen nanyain Mereka tahu gak sih Tentang Oli palsu Tentang peredaran Oli palsu Silahkan putra Yang berada di lapangan Ya silahkan Di informasikan Investigasi dan wawancara anda Halo mas Siapa namanya Saya dengan Andi Mas Andi ya Mas Tau gak sih pas tentang Maraknya oli palsu mas Kenapa Tentang maraknya oli palsu Di pasaran tau gak Gak tau Gak tau ya Ya Belum pernah apangkannya sih Gak tau Oli palsu sama Bedanya kan Gak tau kita Halo kakak siapa namanya Aku Fadza Aku Syahda Tau gak sih tentang Maraknya oli palsu di pasaran Gak tau Gak tau ya Kita juga gak tau ya Tau gak sih dampaknya oli palsu Gak tau juga Gak tau ya Oke Gak sih ya Mas Ini kan lagi marak oli palsu Tau gak sih tentang oli palsu Gak tau Gak tau ya Emang Gak pernah Gak pernah ya Gak pernah ya Tau gak sih dampaknya tentang oli palsu Gak tau Gak tau ya Oke Ini mohon maaf nih Ini si Putra mirip Amal lu Itu siapa itu Gak tau Kayaknya mungkin pas dulu Buat kayaknya tuh Tercencer Gak tau Tapi mukanya lebih serius yang ano Yang Putra Lebih serius Orang lebih serius Serius ambisius Keliatan dari mukanya gitu Gue terang Dia akan sukses Mungkin 5-6 tahun lagi Ya Itu tadi Putra Telah mewawancari masyarakat Khususnya pengguna sepeda motor Dan Ternyata Banyak yang tidak tau Dengan adanya Peredaran oli palsu Sangat-sangat disayangkan ya Lu bayangin Mereka pada gak tau Mereka pakai sepeda motor Tapi gak tau Gak tau Oli yang dimasukin ke mesin Ternyata oli sampah Gila ya Kacau sih Dan setelah ini Si Putra Dia mau ke PT Surveyor Indonesia Untuk melakukan uji lab Mengenai Pelumas Pelumas ini ya 5 sampel ini Dikirim ke sana Untuk dilakukan pengujian Pengujian Jadi biar ketahuan tuh Mana yang asli Mana yang terindikasi palsu Tim kita itu Melakukan investigasi Sekalian uji lab Langsung ke PT Surveyor Indonesia Masih Putra tuh Ya Kita lihat tayangannya Tadi kami sudah melakukan interview Dengan beberapa Pengguna sepeda motor Tentang Maraknya Peredaran atau penggunaan Oli palsu di Pasaran Dan kami juga membeli Beberapa sampel Oli Random di berbagai lokasi Dan sekarang Saya sedang berada Di PT Surveyor Indonesia Tempat atau pengujian lab Terakredasi Untuk pengujian Pelumas Dan kami Akan langsung Mengetes Oli yang sudah kami bawa Yuk Dan sekarang Dan sekarang saya sedang bersama Dengan Bapak Ridwan Untuk menyerahkan Beberapa sampel oli Yang sudah kita beli Di berbagai lokasi Untuk dilakukan pengetesan Dan juga pengujian Oke Pak Ridwan Kira-kira untuk pengetesannya Berapa hari ini Kita akan dapatkan hasil Kita butuh 3 hari Pak 3 hari ya Untuk rangkaian pengetesannya Proses pengujiannya Nanti kita akan ke sini lagi Untuk ngambil hasil Setelah 3 hari Oke Terima kasih Pak Sama-sama Dalam kasus pengujian Yamalup Metric Motor Oil Memiliki 14 parameter Yang diuji Nah Untuk menguji 1 parameter Misalnya Fiskositas Indeks Akan dilakukan Sesta-terpisah Dengan alat khusus Tersendiri Dilanjut parameter lain Dan seterusnya Maka dari itu Untuk pengujian Pelumas atau oli Di laboratorium Seperti di PT Surveyor Indonesia Kami butuh waktu 3 hari Untuk mendapatkan hasilnya Pengujian 1 parameter Akan dilakukan Beberapa kali Untuk mendapatkan hasil yang akurat Menyesuaikan dengan Batas minimal Atau maksimal parameter Yang sedang diuji Selamat pagi Selamat pagi Sudah selesai Pak Sudah Untuk pengetesan olinya Ini hasilnya Ini seluruh yang oli saya bawa Sudah diteliti ya Sudah Oke Terima kasih Pak Ridwan Sama-sama Ya Kami sudah mendapatkan hasil Pengujian pengetesan Dari beberapa sampel oli Ini mungkin cukup rumit Datanya Dan Kami akan menyerahkan Untuk ke Expertise Untuk diteliti Dan dibacakan Hasilnya Yuk Dan Akhirnya Si Putra Yang melakukan Uji lab Di 5 sampel oli Akhirnya Hasilnya keluar Dan Lu udah baca Hasilnya Setelah gue buka Langsung gue lempar Nggak ngerti Ribet Pusing 0,0 Persentase Jet kimia Segala macam Gata-gata angka Dan juga para frase Singgata-singgata Lu nggak bakal ngerti Nggak sampe ilmu gue Untuk Mengetahui lebih jelasnya Kita mengundang Patrik Yuswijayanto Januri Ini dia praktisi Lumas Dan juga akademisi Mesin di Universitas ITB Ya betul Jadi dia lebih kredibel Kedimbang kita Kalau kita Nggak usah Nggak usah Nggak usah Jadi kita memang ngundang Yang ilmunya Langsung Tinggi Tinggi Dan untuk Lebih lengkapnya Lebih jelasnya Untuk hasil data Ini dia Jadi sebetulnya Pelumas itu Yang kita kenal Menurut terminologi Indonesia Ada dua Yang pertama adalah Minyak lumas Atau yang sering kita sebut Sebagai oli Yang kedua adalah Gemuk luas Atau yang kita sebut Sebagai gris Minyak lumas sendiri Itu dibuat dari Base oil Yang ditambah Dengan sembilan Aditif Jadi penentu Dari viskositas Itu adalah Base oil Sedangkan penentu Dari kinerjanya Adalah Aditif Kalau kita ingin Mencari kandungannya Maka tentu Kita tidak bisa Melakukannya sendiri Kita harus mengirimnya Ke laboratorium Untuk melakukan Analisis Nah biasanya Minyak lumas palsu itu Terindikasi dari Tidak ditemukannya Aditif Jadi ini laporannya Di depan saya Kebetulan ini juga Saya lihat dari Surveyor Indonesia Kemudian ada 14 parameter ya Yang dianalisa Pertama kalau kita lihat Viskositas kinematik Pada suhu 100 derajat celcius Batasannya adalah Harus berada Antara 12,5 Sampai dengan 16,3 Sample yang pertama 14,55 Artinya masih oke ya Sample yang kedua 14,72 Sample yang ketiga 13,97 Sample yang keempat 14,15 Sample kelima 15,61 Jadi Semua Pelumas yang disampling ini Secara Viskositas kinematik Memenuhi spesifikasi SNI yang berlaku Kemudian Viskositas indeks Sample yang pertama 119 Sample yang kedua 123 Sample yang ketiga 129 Sample keempat 115 Dan sampel kelima 159 Batasan spesifikasinya Minimum 115 Jadi artinya Kelima sampel ini Juga masih memenuhi Spesifikasi yang berlaku Kemudian HTHS High Temperature High Share Sample yang pertama 4,18 Sample kedua 4,22 Sample yang ketiga 4,03 Sample keempat 4,02 Dan sampel kelima 3,78 Persyaratannya Minimum 3,7 Jadi semuanya juga Masih on spec Walaupun sampel kelima ini Agak sedikit Mendekati batas minimum Yang dipersyaratkan Kemudian Metal konten Kalsium Atau CA Ini tidak ada Spesifikasi yang Ditetapkan Tetapi bergantung pada Perusahaan pembuat Pelumasnya CA Yang sampel pertama 0,201 Sample yang kedua 0,191 Sample yang ketiga 0,173 Sample keempat 0,242 Sample kelima 0,0001 Atau hampir-hampir Tidak ada Kemudian Yang kedua Magnesium Mg Sample yang pertama 0,001 Sample yang kedua 0,001 Sample yang ketiga 0,001 Sample keempat 0,001 Sample kelima 0 Mencurigakan Karena kok tidak ada Ditifnya sama sekali Baik itu CA maupun Mg Kemudian Zn Sample pertama 0,98 Sample kedua 0,106 Sample ketiga 0,108 Sample keempat 0,089 Sample kelima 0 Padahal disini ada Persyaratan Minimum 0,08 Ya jadi Tampaknya Sample kelima ini Sudah Out of spec Kalau kita lihat Dari hasil analisasi ini Kemudian kita cari Pelumas mana Yang kira-kira Bukan asli Tampaknya adalah Pelumas yang tadi Secara spek Banyak yang tidak memenuhi Tidak ada CA Tidak ada MG Tidak ada Zn Jadi tampaknya Sample kelima ini Adalah Oli palsu Karena tidak mengandung Aditif Dan ternyata hasilnya Cukup membagongkan Dan gue baru ngerti nih Ada penjelasan dari Pak Tri tadi Ternyata Ini Angka-angka Menunjukkan Ya Angka-angka penting lah ya Si Pak Tri tadi Menjelaskan Ini ada Beberapa poin Salah satunya Di poin 9 Itu mengenai metal konten CA MG Dan Zn Ini adalah Z-zad aditif Z-zad aditif Yang sangat penting Bagi pelumas Oke disini memang ada Beberapa 14 parameter ya Yang diuji Tapi ini yang penting Yang bisa menentukan Oli ini asli atau enggak Nah Jadi yang paling Bisa terlihat Pertama di metal konten Yang tadi Yang bagian bilang Ada CA MG Dan Z Ini adalah Zad aditif Oke jadi Tadi dari Kelas umum Dengan Patri gimana Sudah didapatkan Hasilnya Itu Di Pelumas Nomor 5 Terindikasi Tidak asli Tidak asli ya Betul Jadi memang Di Kalau misalkan Sekilas nih Dengan ilmu yang Tadi Dia jadi sedikit lah ya Sama Patri ya Jadi memang Di metal konten ini Di nomor 5 ini Untuk Zad aditifnya Nol semua Dan yang lainnya Ini masih ada Pelumas Nomor 5 Ini 0 Semua Gak ada Jadi memang Dia cuman Base oil aja Ya Cuman base oil Base oil Tanpa ada Zad aditif Yang bisa Meninginkan Mesin Yang mengurangi Gesekan Dalam macem Yaitu Zad aditifnya Jadi bener-bener Base oil doang Nah Itu Berbahaya banget ya Untuk Sepeda motor Apalagi motor Yang dipakai sehari-hari Untuk cari uang Betul Nyari rejeki Tiba-tiba Setahun dua tahun Motor dancur Tadi bahaya Nah Untuk memberikan Hasil yang Lebih baik lagi Mengenai Oli asli dan Terindikasi tidak asli Kita bisa Lihat video singkatnya Dari pihak Yama Indonesia Ini dia Cara untuk Mengidentifikasi Keaslian Yamalup Oli Yaitu Caranya sangat mudah Kalian bisa Sobek labelnya Scan barcode nya Masuk ke website Yamalup promo Jika sudah masuk ke Website Yamalup promo Disitu ada dua tombol Kalian bisa pilih Tombol yang berwarna merah Yaitu Cek validasi Jika keluar centang hijau Oli tersebut Asli Tapi Jika keluar silang merah Oli tersebut Terindikasi tidak asli Oke jadi Dari mas Arief tadi ya Ini cara untuk Scan barcode nya Pertama kita Ada bacaan buka disini nih Geng Sini ya Teman-teman lihat Lalu agak sedikit Ditekan dan Ini akan muncul barcode Seharusnya akan muncul barcode disini Gak ada Oh disini Dia malah nyatu di Stiker depan Harusnya Nempel disini ya Coba mau Ambil satu lagi ya Sebagai perbandingan Ini harusnya Nempel di depan Ini gak tahu nih Coba Itu yang nomor 1 Nomor 1 Nah nih Nah nih Nah ini nih Ini yang Ini kelihatan nih Yang asli ya Yang asli Jadi dia Harusnya patent Nempel di kemasan Ini gak mudah hilang Botolnya Kalau ini 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 udah aneh aja Ini harusnya Nempel di Coba disekan Coba scan Tapi bisa gak sih Kebalik kayak gini Coba aja dulu Makanya bisa gak Ini harusnya kan Nempel disini Coba ya kita scan dulu ya Scan Oke Lalu saya masuk ke Websitenya Yamalup Yamalupromo.com Ini ada nih Coba cek validasi Coba sebentar Kan ada tombolnya Cek validasi Oke Cek validasi Lama Lama ya Lama Nah Gagal ini Scan sekali Dia langsung gagal Padahal untuk Yang original ya Ini ada batasnya Maksimum ya Tiga kali Jadi kalau misalkan Yang asli Dia akan muncul Centang hijau Sampai tiga kali Itu kan jelas nih Ini biar teman-teman Jelas kalian ya Ini yang original ya Validasinya Dan dia langsung Centang hijau Ini yang original Valid ya Valid ya Jadi dia sampai tiga kali Coba coba ya Sekali lagi ya Cek validasi Yang kedua kali Berhasil Dan yang terakhir Kita coba ini ya Berarti yang ketiga kali Berarti sih tiga kali Ini teman-teman harus perhatikan Ini penting Ini ilmu ini Cek validasi lagi Berhasil Nah yang keempat kali Ini Dia gak akan Bisa berarti gagal Jadi kalau misalkan Scan berhasil ini Jadi nomor seri Atau barcode Emang langsung Terkonek di Sistemnya Yamaha Oke Cek Langsung gak bisa Nah Batasnya tiga kali Jadi ini yang resmi Terdaftar di Base nya Yamaha Sedangkan yang barcode ini Ini ngasal Ini barcode Jelas Masa dibalik Mungkin ini barcode restoran mana Jadi seperti itu teman-teman Cara Membedakan Oli yang Sangat mudah Sangat mudah Cara membedakannya Pertama ya Pertama aware dulu Dari fisiknya Ini kan Ini sampah banget Nih liat nih Jelek banget ya Produksinya Jelek dari kemasannya ya Terus yang paling Bener Baling benar Untuk Mencek validasi Ini tadi Yang sudah dijelasin Ini ada tulisan buka sini Tarik Scan barcode Baru bisa dipakai Ya Nah itu tadi Sampai ketemu di video-video menarik lainnya Di YouTube Official YouTube Dan Pesan kita adalah Pakai Oli Asli Ini Oli Palsu Ini buangnya nih Ini Oli Asli